Hai guys, selamat datang dengan saya Ryo, channel Kofotografer Ya, bagi kamu yang baru menonton ini, jangan lupa tombol subscribe dan jangan lupa follow channel kami di Adko Fotografer Oke guys, di video kali ini kita akan belajar tentang shutter speed Nah, sebenarnya dalam shutter speed itu bisa dipakai untuk mengontrol gerakan Biasanya memang kalau shutter speed itu untuk mengatur banyaknya cahaya atau intensa cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera Nah, kali ini memang untuk shutter speed bisa dipakai untuk mengontrol gerakan Jika subjek atau objek bergerak cepat, sedangkan shutter terbuka relatif lama Kemungkinan besar gambar akan terlihat buram atau kabur atau blur Tetapi apabila kecepatan shutter speed dipercepat atau ditambahkan, maka akan mengurangi kondisi blur tadi guys Dan inilah mengapa shutter speed dipakai untuk mengontrol gerakan Jadi dengan adanya subjek atau objek yang bergerak, kamu harus mengatur shutter speed dengan kecepatan sesuai dengan kecepatan si subjek atau objek tersebut guys Jadi dengan subjek atau objek yang bergerak, kamu harus mengatur kecepatan shutter speed guys Supaya tidak jadi blur atau kabur ya guys Seperti contohnya ya, ini ada orang berjalan Nah, ketika orang berjalan ini tidak sesuai dengan kecepatan shutter speed mu Maka si orang yang berjalan ini akan terlihat blur guys Dan kamu harus menambahkan kecepatan shutter speed mu ini Jadi ini ada beberapa juga ya teknik untuk orang-orang yang suka dengan motion blur biasanya Nah, biasanya memang ada orang-orang atau fotografer yang unik ya guys Jadi memang sengaja dibikin blur sehingga dia akan menjadi satu gambar yang dinamis Nah, ini yang harus kamu bikin kreasi Jadi kamu coba-coba ya, jangan kecepatan berapa orang itu akan blur, jangan kecepatan berapa orang itu akan terbekukan ya Akan menjadi freeze Nah, inilah mengapa si shutter speed ini bisa dipakai untuk mengontrol gerakan Oke, jika pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Kita akan disimpin lanjut Kepotografer adalah portal informasi tentang foto fotografi, tutorial, unboxing, review produk, dan memajukan fotografer di Indonesia Jika kamu berkenan, silahkan subscribe channel ini untuk info tentang fotografer di Indonesia Saya Ryo, sampai jumpa lagi di video Kepotografer lainnya See ya!